webinar sore hari ini dalam rangka untuk memperingati hari pendidikan nasional. Untuk kegiatan hari ini kita akan ada dua pemateri yaitu dari Bapak Beni dan Pak Bima sebagai juara dari NITC. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengenal beliau-beliau. Mungkin di sini beliau akan men-share apa yang beliau dapat dari NITC kemarin, khususnya di sana. Tapi untuk yang lain mungkin silakan ditanyakan saja. Jadi nanti untuk pemateri pertama ini dari Pak Beni. Kemudian kami sediakan waktunya sebanyak 30 menit Bapak. Kemudian nanti akan disediakan sesi tanya-jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa ditulis pertanyaannya pada kolom komentar. Kolom chat, mohon maaf maksud saya, untuk pertanyaannya. Pak Beni, apakah sudah siap Bapak? Mungkin dulu ya, bacakan CV terlebih dahulu. CV dari beliau. Mungkin saya, boleh Bapak share screen, tapi saya share screen kurikulum kita Bapak dulu. Jadi ini adalah Pak Beni Yodi. Beliau lahir di Pontianak, 3 November 1993. Nah, ini dia. Mungkin Bapak Ibu yang mau menghubungi beliau, bisa di nomor yang tersedia di sini dan emailnya juga ada. Nah, Pak Beni ini nulusan dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas Tanjung Pura. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di PPS Universitas Negeri Yogyakarta. Ini dia mungkin yang sekarang beliau mengajar di SMA Katolik Santo Petrus Pontianak. Nah, di sini juga beliau banyak sekali pengalaman dalam menulis artikel ataupun buku. Ini publikasinya mulai dari tahun 2015. Ini cukup banyak sekali. Mungkin saya bacakan yang terbaru di 2020. ternyata yang terbarunya, yaitu pengalaman terbaik memicu minat belajar kimia sesuai dengan minat karir melalui elektro kimia. Menghadiri kimia insklusif di kelas daring. Dalam rangka pembelajaran daringnya. Kemudian ini dia untuk workshop atau seminar dan visitas. Banyak sekali pengalaman beliau di sini bisa dilihat. Mungkin kalau saya baca satu-satu, waktunya habis. Nah, untuk pengalaman organisasinya, ini juga yang terbaru sampai sekarang beliau adalah wakil sekretaris pada pengurus Provinsi Kalimantan Barat Perhimpunan Pendidikan Sains Kimia Indonesia dari 2020 sampai dengan sekarang. Nah, ini salah satu prestasi yang telah beliau capai mulai dari tahun 2004 hingga yang terakhir ini di 2021 yaitu juara satu bidang penelitian kependidikan Nasional Innovative Teacher Competition yang diadakan oleh Indonesia Scientific Society. Begitu, Pak Benny. Ini sudah siap. Saya serahkan ke Bapak. Kita mulai saja sesi pemateriannya. Bapak, sudah bisa share script? Sudah muncul ini ya. Masih loading, Pak. Ini agak lambat. Sudah Pak, sekarang sudah terlihat, Bapak. Saya mulai ya. Bapak, silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilakan, Pak Benny. Terima kasih, Mbak. Selamat sore, Bapak, Ibu. Selamat sore, Bapak, Ibu. Selamat sore, Bapak, Ibu. Para webinar kita pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Benny Yodi Sawu. Ini marga saya. Cuman, kalau tadi dibacakan di CV, tidak ada marganya karena menyesuaikan dengan ijasa. Ijasa dan akte lahir. Jadi marganya terlupa di tulis. Oke, saya dari Pontianak. Saya mengajar di SMA Katolik Santu Petrus Pontianak untuk pelajaran kimia. Jadi pada sore hari ini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada ASS yang sudah memberikan ruang bagi saya untuk sharing pengalaman riset yang saya lakukan. Ini saya yang mengambil topik pada hari ini, menilai ketampilan pengajuan masalah kimia. Bisa di-generalisasikan kepada IPA sebagai suatu asesmen alternatif dengan metode semiotika. Sebelum saya memulai, mungkin ini adalah pertanyaan yang mendasari dari pemaparan saya hari ini. Apakah mudah bagi kita untuk mengajukan suatu masalah atau pertanyaan? Dalam hal ini konteksnya adalah pertanyaan IPA. Dalam hal ini saya dari pertanyaan kimia. Nah, kalau kita membuat suatu pertanyaan, mungkin itu tidak ada yang merasa, ini terlalu gampang. Melihat sesuatu, baru kita bisa mengajukan langsung, oh ini kayaknya ada yang aneh, saya mau bertanya. Cuma ketika saya meneliti, ketika proses mengajukan pertanyaan itu adalah sesuatu melalui beberapa tahapan yang cukup menarik bagi saya. Ketika saya mengamati sesuatu, maka saya akan berusaha membandingkan apa yang saya lihat ini, atau saya dengar, atau saya amati, dengan pengetahuan saya. Pengetahuan kecil saya yang saya punya. Ataupun pengalaman saya yang lain. Lalu saya menimbulkan satu pertanyaan kecil. Lalu saya berusaha lagi ingin memperluas pertanyaan itu sebelum saya mengutarakannya kepada orang lain. Lalu saya membandingkan mungkin, takutnya pemahaman saya tadi mungkin ada yang keliru. Saya banding-bandingkan, baru saya memutuskan bahwa pertanyaan inilah yang layak saya berikan, saya tanyakan kepada seseorang. Nah, baru ketika pertanyaan itu diucapkan, mungkin tidak terlalu masalah, tapi ketika pertanyaan itu harus dituliskan, seperti kita, guru, dan juga Bapak-Ibu yang berprofesi sebagai guru, ataupun pengajar, pendidik, pasti ketika kita menuliskan pertanyaan, kita masuk ke tahapan kesulitan yang berikutnya. Tadi kita sudah mengkonsep pertanyaan, lalu ketika kita menuliskan pertanyaan itu, semakin sulit. Nah, yang saya pelajari, ini riset saya di S2 kemarin, jadi dasar saya melakukan riset ini adalah temuan yang saya lakukan dari penelitian saya waktu di S2. Jadi, waktu itu saya ingin memperdalam, ada apa sih yang terjadi ketika orang itu membuat suatu masalah, masalah kimia. Rupanya saya temukan ada serangkaian proses yang teramati, yaitu mulai tahap inisiasi, inisiasi ini memulai dia akan melakukan pengajuan masalah, baru dia melihat stimulus yang diberikan, bisa saja bentuknya artikel, atau bisa juga dalam bentuk video, atau apapun, yang menjadi stimulan dari dia untuk merancang suatu masalah. Baru dia menentukan masalah dari setelah dia membaca. Nah, setelah menentukan masalah, dia harus menuliskan masalah itu. Lalu terminasi, mengevaluasi kira-kira sudah selesai atau masih perlu direvisi ya? Pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dari sini, seluruh tahapan metakognisi, mungkin metakognisi yang akan saya sebutkan di sini mungkin agak berbeda dari yang mungkin Bapak Ibu sebagian ketahui. Selama ini tahunya bahwa metakognisi itu pengetahuan berpikir tingkat tinggi. Tidak salah dengan pengertian itu, karena memang beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kebingungan sebenarnya dalam mendefinisikan metakognisi. Karena metakognisi itu yang saya teliti, ada yang disebut dengan pengetahuan metakognisi, ada strategi metakognisi, dan bahkan yang disebut dengan keputusan metakognisi atau pertimbangan metakognisi. Nah, seluruh itu digunakan oleh seseorang, dalam hal ini peserta didik, untuk merancang suatu pertanyaan. Jadi dalam setiap tahapan ini, mereka menggunakan semua pengetahuan metakognisi, lalu mereka melakukan strategi perencanaan, pemotiran, pemonitoran, mengevaluasi, lalu judgment yang mereka harus lakukan. Oh, ini mudah atau sulit ya? Lalu prosesnya bagaimana ya? Kayaknya ini saya sudah tahu nih, atau belum nih, kenapa saya harus bertanya? Lalu kalau saya sudah tahu, betul tidak ya? Itu sumbarnya akurat atau tidak ya? Saya yakin atau tidak, saya mengajukan pertanyaan ini layak untuk diperdayakan. Nah, dari situ, saya membuat suatu taksonomi, taksonomi dengan pendekatan semiotika. Sebelum saya masuk ke situ, kenapa ini harus dinilai, keterampilan pengajuan masalah ini dalam pembelajaran ipak kita? Karena itu tadi, dari kemamparan saya tadi, itu termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi, karena melibatkan metakognisi. Kalau kita mendefinisikan metakognisi sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu ada juga yang namanya model pembelajaran, problem posing. Nah, kalau kita menggunakan model pembelajaran problem posing, ada baiknya juga kita menilai lah pengajuan masalah yang diajukan siswa tersebut. Karena setelah selama ini, pertanyaan yang dilihat itu hanya sebagai kita melihat, oh, ini sudah mengerti atau belum, tapi tidak kita berikan suatu penilaian terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta jika kita. Lalu kita ingin melakukan pembelajaran metakognisi dan bisa juga sebagai penerbangan informatif. Siapa yang bisa lakukan? Guru bisa, siswa juga bisa. Siswa itu tujuannya apa untuk menilai ini? Tujuannya nanti akan saya paparkan di bagian kalibrasi diri. Jadi, ketika kita nanti memeriksa terhadap pengajuan yang dia lakukan, kita berikan skornya begini, dia juga harus menilai pertanyaan yang saya buat ini bagaimana. Ketika penilaian saya, penilaian guru, sama dengan penilaian siswa itu, maka itu disebut dengan penilaian yang realistik. Nah, biasanya siswa-siswa itu, jika baru pertama kali diberikan pengajuan masalah, mereka akan menilai, oh, ini pertanyaan saya sudah buat itu terlalu sekomplek. Sulit. Padahal kita menilai itu masih ringan, masih rendah. Nah, dari situ nanti ketika dia mendapatkan feedbacknya, dia tahu, oh, kalau pertanyaan ini masih belum ini, masih belum bagus, masih belum terstruktur, dan sebagainya. Sehingga dia punya feedback untuk bisa melatih berpikir dia. Begitu. Kapan kita bisa lakukan ini? Kapan saja dalam seluruh tahapan pembelajaran. Apakah itu lagi untuk menjadikan dasar kita mengajar topik berikutnya, atau itu kita ingin melakukan dalam pembelajaran, itu bisa dilakukan. Jadi, ketika kita membutuhkan data, oh, siswa ini paham atau tidak. Saya ingin melihat perkembangan metakognisinya seperti apa. Jadi, kita bisa melakukan hal ini. Nah, di mana? Mau di kelas jaring atau di kelas tatap muka, ini bisa dilakukan. Nah, tadi dasarnya adalah saya ingin melakukan taksonomi dengan pendekatan metode semiotik. Metode semiotik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang, dalam komunikasi, mempelajari tentang bagaimana sesuatu tanda, signifier itu, membentuk suatu makna, signifier. Nah, misalnya, kalau kita ketemu di jalan, ada lampu merah. Warna merah itu kita tahu, oh, ini berhenti. Atau kalau dikasih rambu-rambu, ada warna merah, oh, ini peringatan yang perlu diperhatikan. Begitu. Jadi, dengan apa yang definisi ini, saya ingin melihat ketika siswa itu bertanya. Memulai dengan kata bagaimana, dengan pertanyaannya apa, itu kita bisa tahu, oh, ini pola pikirnya seperti ini. Lalu, keterampilan pengajian masalah kimia itu seperti apa? Yaitu adalah suatu kemampuan, kapasitas seseorang untuk merekonstruksi suatu masalah yang baru, masalah kimia atau masalah yang baru, dalam bentuk pertanyaan. Jadi, masalah dalam bentuk pertanyaan melalui suatu stimulan. Stimulan informasi. Nah, sebelum saya masuk ke sini, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu masalah. Masalah itu, yang ideal mengandung tiga hal. Yang pertama, dia punya keadaan awal, keadaan akhir, dan operator. Jadi, ada contoh. Saya berikan satu artikel yang diberikan tentang apa? Bahwa garam itu bisa mengobati lambung. Garam itu bisa mengobati asam lambung. Kita tidak beritahu itu benar atau salah, cuman informasi itu kita berikan saja. Lalu ada yang bertanya seperti ini, mengajukan pertanyaan. Setahu saya, untuk menetalkan asam itu harus menggunakan senyawa basah. Tetapi di dalam artikel ini ditunjukkan bahwa konsumsi garam, NACL, dapat menetalkan asam lambung. Apakah garam ini bersifat asam? Bagaimana reaksi kimia terjadi? Nah, dalam hal ini, ini disebut dengan masalah yang sederhana. Masalah sederhana. Kenapa? Karena mengandung tiga hal ini. Ada keadaan awal yang saya berikan tanda merah, yaitu dasar dari dia bertanya. Apa sih yang menjadi dasar atau acuan dia mengajukan masalah itu? Lalu keadaan akhir. Keadaan akhir itu goal dari pertanyaan dia. Goal dari sini, apakah garam bersifat asam? Nah, untuk menjawab apakah garam bersifat asam itu, dia ingin memfokuskan kepada kebagaimanaannya. Nah, lalu peluang operator. Peluang operator ini adalah langkah yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan akhir itu. Jadi, kalau biasa kita sering ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Jadi, kalau pertanyaan terbuka kan bisa menjawab dalam berbagai sudut pandang. Tapi kalau pertanyaannya, peluang operatornya lebih sedikit. Nah, seperti ini. Bagaimana? Jadi, penanya ini ingin mendapatkan penjelasan dari perspektif reaksi kimia yang terjadi. Nah, itu operatornya. Reaksi kimianya itu. Nah, jadi setelah ini, untuk bisa menggunakan taksonomi ini, kita harus tahu dulu struktur masalah itu yang baik seperti apa. Lalu tadi kan katanya diberikan stimulus. Stimulus. Stimulus ini disesuaikan dengan yang diberikan. Bisa teks, bisa video. Cuma yang penting harus memenuhi beberapa hal ini. Yang pertama, strukturnya. Jangan juga terlalu panjang, karena itu bisa menyebabkan jenuh. Malah nanti yang kita ukur dia. Karena dia sudah kelelahan membacanya. Lalu jenisnya. Jenisnya ini apakah sesuatu yang fenomena? Lebih bagus itu yang menarik. Lalu tuntutan tugasnya. Nah, kalau kita memberikan ketampai pengajian masalah, penugasannya harus spesifik. Misalnya kita mengukur KD tertentu, kompetensi data tertentu, yaitu misalnya siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya antar molekul dengan sifat spesifik benda. Jadi ketika penugasan, buatlah, kita memberikan kepada siswanya, buatlah masalah yang fokusnya adalah pada hubungan gaya antar molekul itu terhadap fenomena yang ada dalam teks. Nah, jadi kita menspesifikan tugasnya. Lalu, kalau bisa, bacaan itu interdiscipline. Interdiscipline, misalnya kalau saya di kimia, jangan cuma berkelut dengan kimia saja. Nyangkut-nyangkut sedikit dengan biologinya. Nyangkut-nyangkut sedikit mungkin dengan ekonomi atau apa. Sesuatu yang agar dia ketika dia membaca ini, orang yang membaca, apalagi siswa kita, mengetahui bahwa informasi ini adalah pengetahuan yang saya perlukan. Lalu kita butuh yang namanya multirepresentasi. Multirepresentasi ini tergantung bidang IPA, biologi, fisika sendiri, dunia sendiri. Nah, awal-awal saya membuat ini dengan empat representasi. Cuman kemarin tahun 2019, jika saya pelajari lagi, rupanya ada satu representasi kimia, yaitu sistem. Jadi kalau fenomenologi itu, tentang sesuatu yang sifatnya makroskopik. Garam. Garam itu, garam dapur itu fenomenologi. Nah, simboliknya NACL. Modelnya apa? Oh, bentuk ngolotolnya NAN-nya lebih kecil, CL-nya lebih gede, bulat-bulat model. Prosesnya gimana? Oh, untuk bisa menjadi NACL itu, NAN-nya melepaskan satu elektron, CL-nya menangkap satu elektron, lalu bergabung. Sistemnya bagaimana? Oh, ini harus terjadi pada, bukan hanya terkena atomnya, ini butuh energi yang merasa dari lingkungan dan sebagainya. Jadi, siswa bisa berpikir sampai pada level itu. Kita membawa mereka berpikir pada level itu dari stimulus kita. Jadi kalau kita menggambar, kasihkan garam, jangan cuma garam di situ. Kasih juga NACL. Tulisan NACL-nya, lalu bentuk molekulnya seperti apa. Kalau yang di fisikah biologi, saya bisa dilihat di sini, saya kurang menguasai, jadi saya takut salah juga dalam menyampaikan. Lalu pendekatan humanistik dalam pendidikan sains, apalagi pendidikan kimia. Jadi yang kita tampilkan itu adalah sesuatu yang sifatnya teknosains. Karena kita berbasis teknologi, teknologi itu bukan berarti kalau sekalian, yang berbau IT dan sebagainya, tetapi teknologi dari penerapan pengetahuan itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan kontekstual. Kontekstual ada dua, sosiokimia dan historiokimia. Kalau dalam kimia ya, jadi sosiokimia itu kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang sedang terjadi, ataupun yang sudah terjadi, dan berpengaruh sampai saat ini. Yang biasa disebut dengan isu-isu sosiokimia. Lalu historiokimia. Kenapa historiokimia itu bicara tentang perkembangan, perkembangan sejarah kimia. Kenapa kok reaksi kimia pakai istilah panah. Kalau dia kestimbangan panahnya dua buah, lalu bolak-balik. Awalnya bagaimana? Dari situ kita bisa mengisikan karakter juga. Baru ada yang level lebih tinggi, pendekatan humanistik itu yang paling tinggi, dia namanya ekorefleksif. Jadi kita membangun peserta didi itu ketika membaca teks itu, mereka bisa merefleksikan apa problem-problem yang ada di lingkungan. Lalu yang penting adalah, bacaan atau stimulus yang kita berikan itu punya sifat bacaan metakognitif. Karena kita ingin mengukur mereka pada level metakognitif. Maka bacaan itu juga harus punya sifat metakognitif. Bagaimana? Yang pertama itu interaktif. Interaktif itu perlu pengulangan terhadap sesuatu. Jadi misalnya, teks itu bicara tadi tentang garam. Di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, tetaplah garam-garam itu diulang. Jangan sampai tiba-tiba membahas yang lain. Interaktif itu bisa dipicu dari multi-representasi yang kita gunakan. Gambar-gambar itu membuat bacaan atau video itu menjadi interaktif. Lalu berprinsip. Berprinsip itu, dia harus komplit dan konsisten. Jangan informasi yang diberikan itu setengah. Kayaknya timpang. Karena kalau timpang, anak akan lebih gampang membuat pertanyaan. Jadi setelah ini apa? Itu kan terlalu gampang pertanyaannya. Jadi harus komplit. Dari komplit itu nanti dia bisa meramu semuanya. Lalu konsisten. Dalam satu topik, topik itu saja. Jangan dari garam tiba-tiba tindah ke hewan. Jadi terlalu timpang. Garam ya. Apalah yang berhubungan dengan garam, tapi dia merupakan dipikirin. Itu dia stimulus-nya. Nah, ini taksonominya. Bapak Ibu mungkin bisa dibagikan ya. Jadi ini caranya untuk menilai. Jadi ada empat parameter yang digunakan. Leveler kekir, sukun masalah, pemahamannya. Jadi yang ada kata kimia-kimia ini bisa diganti dengan sesuai konteks materi atau pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau level berpikir ini kita melihat dari kata-kata yang dia gunakan. Kalau nanya apa itu paling rendah. Nah, apakah yang dimaksud dengan garam? Nah, itu pertanyaan rendah. Tapi kalau apa yang menyebabkan garam ini terbentuk? Nah, itu jadi lebih tinggi lagi. Karena levelnya level eksplanasi. Dia ingin penjelasan yang lebih dari sekedar definisi. Lalu setelah dia menjelasan, lalu level yang berikutnya eksplorasi. Dia ingin memperdalam apa yang terjadi pada objek itu. Lalu ekspansi-expansi ini dia mungkin menghubungkan dengan konteks yang lain. Lalu dia pertanyaan yang levelnya kompleks. yaitu terkait dia memberikan satu premis atau satu yang lain. Lalu dengan yang ada di teks itu atau di video yang diberikan, lalu dia ramu. Jadi itu pertanyaan. Nah, itu levelnya level kompleks. Lalu dari struktur. Tadi kan kita sudah di awal ada yang namanya keadaan awal, keadaan akhir, sama operator. Nah, kita lihat ini pertanyaan cuma satu pertanyaan saja. Apa yang dimaksud dengan garam? Berarti ini levelnya level 3. Hanya mengajukan satu pertanyaan tunggal. Tapi pertanyaan yang bertingkat itu begini. Apa yang dimaksud dengan garam? Bagaimana bentuknya? Jadi ada dua kalimat kata-kataan yang digunakan dalam satu pengajuan masa yang dilakukan. Berarti itu menunjukkan pertanyaannya bertingkat. Karena dia ingin memperdalam dengan bantuan kata-kataan yang lain. Lalu ini, jika dia kompleks, seperti apa? Kalau yang representasi yang tadi, jadi ada fenomenologi, makro-mikro, simbolik, proses, dan sistem. Yang dikatakan dia baik itu gila dia multi-representasi. yaitu minimal tiga representasi yang digunakan. Lalu konsep. Konsepnya, konsep keilmennya itu juga penting. Dari sini, karena tadi setiap level ini ada enam, maka totalnya maksimal itu 24, dan minimal 4. Dia tidak diberikan nilai 0. Lalu ini kita bisa jadikan sebagai acuan untuk melihat level metakognitif mereka. Apakah pembagian ini hanya karena tiga-tiga-tiga aja? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ini juga dipeliti, kalau dari skor 4 sampai 6 ini, kesamaan mereka itu apa? Oh, ketika mereka menjadikan dasar pertanyaan itu sebagai, kalau masalah yang akan saya ajukan itu kesimpulan dari saya membaca. itu awal yang sebelum dia membuat pertanyaan. Baru dia mencari dari teks tadi, oh ini objek kimianya apa ya? Yang menarik itu. Baru dia buat sebagai suatu pertanyaan. Beda yang jika level metakognitif sangat tinggi, itu dia pertama itu, dia memahami dulu masalah kimia yang nanti saya membuat ini, harusnya sesuatu dari analisis yang kritis dari stimulan yang diberikan dan sebagainya. Baru dia punya tahapan. Jadi ketika orang yang punya skornya lebih tinggi ini, dia telah melewati beberapa tahapan proses. Sampai menjadi suatu masalah. Yang tadi kalibrasi diri, jadi penilaian kita dengan penilaian siswa itu diselitikan. Jadi kalau penilaian kita, namanya kinerja aktual, kita nilai, buruk. Tapi kalau siswanya kinerja rasa. Kalau kinerja rasanya siswa itu lebih tinggi, berarti nanti hatinya negatif. Lebih negatif, maka itu disebut dengan overestimate. Itu berarti siswa itu menilai dirinya itu sudah baik. Dia merasa ini pertanyaan sudah sulit, sudah konteks, sudah memang hasil berpikir yang sangat tinggal. Ketika kita berikan feedback, oh skornya ini beda jauh. Kalau dia cuma selisihnya, satu ya, saya gunakan margin of error-nya satu. Jadi kalau misalnya saya nilai sembilan, lalu anaknya dapat lapan, itu masih kita anggap realistik. Tapi jika sampai lima, dan sebagainya turun ke bawah ke bawah itu, berarti dia overestimate. semakin kita sering memberikan ini, semakin sering memberikan ini, semakin sering, nanti level estimasi diri ini, itu akan sendirinya itu menurun. Jadi yang ini warna biru ini, di sini, pojok paling bawah di sebelah pakanan, jadi yang warna biru ini literasi pertama yang saya berikan. Ketika literasi kedua, maka anak-anak itu sudah mulai lebih underestimate. Realistiknya makin ini. Nanti kita semakin terus-terus, nanti dia akan lebih mendekati ke realistik. Terkait dengan yang kemarin di NITC itu, saya lakukan karena kesulitan saya yang kita harus melakukan penyiapan stimulan ini adalah teks. Kalau saya kasih dalam bentuk teks saja, dan saya teliti itu memang, biasanya saya katakan itu 600 katan. Karena kalau, dan dia harus istirahat. Maaf. Jadi kalau teks itu lebih dari, 600 kata itu sudah maksimal. Jadi setiap 200 kata itu harus istirahat suatu gambar atau apa gitu, yang bisa membangkitkan, mengingat dia belajar membaca atau menyaksikan stimulan itu. Makanya yang saya biasa menggunakan video, saya coba menggunakan videonya bagaimana. Karena kalau dapat video kan lebih menarik gitu ya. Dan saya perkecil. Kalau saya cuma teksnya hanya 100 kata, hanya berapa, tidak sampai 100 kata, itu bagaimana. Atau kalau saya memberikan gambar saja, apakah itu bisa memicu masalah yang diajukan. Nah, ternyata dari situ, bahwa memang yang berbentuk teks yang panjang, teks yang lebih panjang, itu dia memang bisa, bisa membangun metakognisi siswa itu, atau pelajar, sampai pada tahap menuliskan masalah. Nah, cuman ketika dia mengukur, mengevaluasi dirinya, itu agak sulit. Agak sulit. Kalau yang standar, sampai 300, di bawah 300, ini baik sekali. Jadi, dia mulai dari proses inisiasi, menentukan masalah, menuliskan masalah kapiterminasi, nah, dia bisa mengajukan masalah yang baik, dan merancangnya dengan baik. Nah, jadi jika terlalu panjang juga, terlalu tidak baik, terlalu pendek juga, itu sulit. Jadi, kalau yang ini level 7 itu, stimulan 7, ini dia cuman bagusnya di determinasi. Tidak ada tahapan yang, yang, tahapan inisiasi sama penentuan masalah, yaitu yang menggunakan pengetahuan metakognisi, yang berperan lebih banyak di situ. Dari sini, waktu saya, ada berapa menit lagi ya? Masih banyak atau sudah tinggal? Saya langka tadi ya. Boleh ya, Bapak, dilanjutkan saja. Oh, iya. Jadi, stimulan yang kita bisa gunakan, itu jika kita tujuannya adalah untuk melatih metakognisi, melatih, bukan untuk mengambil nilainya, atau mengukur sebagai asesmennya, itu kita bisa lakukan dengan teks yang cukup panjang. Ataupun dalam bentuk video. Jadi, bisa dalam bentuk teks yang lebih dari 300 kata, cuman jangan semua teks kayak baca koran gitu ya. Jadi, dia harus punya, ini minimal punya ini, multi-representasi. Jadi, seperti ini, ini gambar kerumbu karang. Kerumbu karang, ini saya perbesar, bahwa ini ada reaksi kimia yang terjadi nih. Jadi, ini kan kerumbu karangnya biologi. Jadi, saya multidisipin kan biologi dengan kimia, bahwa kerumbu karang itu, yaitu dari kalsium kapur, kapur yang ada di laut itu ya, itu bereaksi dengan karbonat. Karbonat ini bisa berasal dari udara, CO2 yang ada di atmosfer yang terlalu dalam air, lalu bisa membentuk kalsium karbonat di dalam tubuh biokalsifier ini. Terbentuklah kerumbu karang. Nanti dari sini kita bisa kaitkan dengan asam basah gitu kan. CO2 ini kan bisa nanti pengaruh asam di sini. Tergantung tingkat kedalaman materi dalam batasan penugasan itu. Lalu dia itu harus bisa menstimulatikan strategi pengetahuan sama pertinan metakognisi. Strategi itu apa? Strategi itu, dia butuh perencanaan untuk mengajukan masalah itu. Jangan tiba-tiba dapat habis nonton, habis baca langsung jadi pertanyaannya. Dia harus punya, bisa membuat, dia itu terjadi konflik di dalam pikirannya. Dia bisa mengatakan perencanaan, dipot-pot, lalu evaluasi, kayak tidak jadi masalah. Lalu dia harus menggunakan pengetahuan-pengetahuan konflik itu. Pengetahuan apa deklarasi, bagaimana prosedural, kondisionalnya seperti apa, kapan dan bagaimana harus memodif pertanyaan itu. Lalu pertimbangan, kira-kira ini layak tidak untuk dijadikan pertanyaan. Bukan sebagai pertanyaan apa, hanya sebagai pertanyaan, kalau itu, kayak C1, pengetahuan gitu ya. Tapi kita minta mereka bisa membuat suatu masalah yang punya dasar, dasar berpikir yang baik. Nah, bisa juga untuk melatih itu, kita gunakan hanya, stimulannya berupa satu gambar. Jadi kemarin saya berikan ini satu gambar saja. Gambar orang di dalam air, di situ ada udara di atas air, ada ikan dan laut dan sebagainya, dia bernapas, gas toksib, CO2-nya keluar. Saya tanya, berikan satu, lancanglah suatu masalah yang berkaitan dengan aplikasi gaya antarmolkul di sini. Ini luar biasa pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu kan manusia bernapas dengan udara. Maksudnya bernapas dengan udara. Oksigen, oksigennya bisa larut di dalam air juga kan, karena ikan dan semuanya itu bisa bernapas. Dan maka kok tidak bisa manusia itu menggunakan oksigen yang ada dalam air. Pertanyaannya, kalaupun kita jadi guru, kita juga bingung menjawabkannya kepada siswa. Jadi, pertanyaan yang baik itu sampai membuat kita sendiri bingung untuk menjawabkannya. Oh, ini tidak gampang untuk dibawa. Lalu, kalau kita mau mengukur, memberikan penilaian dengan pengajian masalah ini, kita berusaha menggunakan stimulan yang tekstnya agak lebih singkat, kurang dari 300 kata. Dan dia harus punya privatisasi, disiplin, dan berkarakter bacaan sains. Contohnya, ini darah. Saya tanya tentang proses osmosis. Kimianya itu tentang osmosis, tekanan osmotik dalam darah, lalu di geologinya sistem periode darah. Dari sini, kita bisa kembangkan teks yang lebih kecil, kita masukkan data-data, lalu mereka bisa mengaitkan bagaimana kimia, tekanan osmotik dengan darah, darahnya bisa pecah atau bisa pengasih dan sebagainya. Masih ada waktu, Pak? Bapak, mohon maaf. Waktunya sudah habis. Saya rasa sampai di sini juga jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, boleh ditanyakan. Terima kasih. Silakan, Bapak-Ibu, yang ingin bertanya. adakah? Jika akan bertanya secara langsung, atau silakan di kolom, di room chatnya bisa diketikan pertanyaannya. oh, ini ada yang hands up. Siapa ya? Mereka saya main apa sih? Tunggu dulu ya. Siapa yang lainnya? Oh, Ibu Petri. Betul? Iya, betul. Ibu Petri, silakan. Baik, terima kasih, Mbak Petri. Pak Benny, menarik sekali pemaparan yang disajikan terkait tentang pembelajaran kimia dengan metakognisi. Saya mencatat ini dari tadi. Apalagi sama-sama mapel kimia. Saya tertarik untuk peningkatan literasi belajar kimianya. Tadi Bapak di awal menjelaskan problem posing dalam metode pembelajaran. Menghubungkan model belajar yang diterapkan ini bagaimana kemudian hubungan dengan Bapak tadi banyak menggunakan SSI saya lihat Sosio Scientific Issue gitu kan. Jadi isu-isu yang berkembang bisa disajikan pada peserta didik bisa berupa gambar atau pertanyaan untuk menstimulus siswa dalam bertanya. gitu kan. Bagaimana menghubungkan antara permasalahan dalam pembelajaran tapi ini tidak yang di slide yang sekarang tampil ini ini tidak terlihat jelas artikel yang kata Pak Benny kurang dari 300 katanya itu artikel yang bagaimana yang Bapak gunakan untuk pembelajaran kimia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi terima kasih Bu Petri. untuk pertanyaannya. Jadi saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Jadi untuk artikel yang lebih dari atau kurang dari 300 kata itu saya hitung juga jumlah katanya. Lalu saya sisipkan beberapa gambar atau ya stimulan multi representasi. Jadi gambarnya itu harus gambar yang menunjukkan multi representasi dari topik materinya itu. Kalau kimia yang harus mencakup empat hal tadi ya plus satu atau kalau di mata pelajaran lain bisa menyesuaikan dengan multi representasinya. Jadi karena saya tidak berikan contoh kalau maksudkan ke sini ini contohnya saya begini nah ini untuk yang kerang ini saya sudah ganti belum ya? Sudah Bapak? Sudah terganti ya yang gambarnya saya pakai dua device kok ini agak beda ya satu yang muncul sekarang ekspresi kognitif ekspresi konfirmasi metakognisi gambar gambar terumbu karang oh belum Bapak tadi saya lagi ah ini gambar terumbu karang ini nah ini contoh ini contoh dari stimulus yang saya gunakan jadi ada teks yang menceritakan tentang itu lalu ini salah satu gambar dari teks itu ya gambar keduanya ini proses biokalsifikasi pada tentu karang jadi seperti ini Dupetri jadi ya betul tadi memang isu-isu sosioscientifik karena itu level dua untuk pendekatan humanistik pendidikan kimia tadi yang saya katakan bahwa bisa kita sajikan dia untuk topik teknoscience teknoscience itu bicara tentang aplikasi aplikasi kimianya saja misalnya kita kita memberikan membahas satu topik tentang misalnya infus hanya bicara tentang infus nah itu teknoscience jadi aplikasi sains yang pergunaan teknologinya dalam science baru masuk ke sosioscientifik kalau ini kan jadinya sosioscientifik karena ini bisa kaitannya dengan nanti keasaman laut dan sebagainya lalu kalau yang ketiga tadi problem jadi kalau sampai kita menyajikan bahwa saat ini kita menyajikan data masalah keasaman laut sampai ke sini ini bisa menyebabkan hewan-hewan laut itu sulit karena kalau keasaman itu nanti akan menyebabkan karbonatnya jadi berkurang kalau karbonatnya berkurang pergeseran kimia jadi ke kiri sehingga CACO3-nya sulit terbentuk jadi mereka bisa mengkaji dari perspektif keilmuan yang kita minta tadi apalagi pertanyaan yang belum saya jawab yang menghubungkan itu Pak problem posing dengan metode yang Bapak terkini oke kalau problem posing itu ini tidak masalah jadi apakah kita mau dalam lakukan dalam model pembelajaran problem posing atau memang kita ingin kalau saya biasanya ini sebagai assessment jadi kalau misalnya saya ujian ujian itu selain saya beri soal ujian KD saya akan berikan ini biasanya di akhir soal jadi ada satu ada satu teks yang saya berikan cobalah jadi seperti bagaimana dia bisa mengkaitkan tuntutan KD itu dengan teks yang saya berikan kalau ini kalau ini tentang di kelas sebelas saya berikan tentang di asam basah di ketimbang asam basah jadi kita bisa menggunakan metode ini sebagai kita untuk mengajar dalam proses sebagai bagian dari assessment untuk kita pembelajaran makanya nanti kita harus fokuskan pada KD jadi nanti deskripsi tugasnya itu disesuaikan dengan KD jadi KD itu kita ingin apa jadi tidak juga sembarangan kita membuat pertanyaan ini atau ajukan satu masalah begini tidak tapi kita bahas mereka ini kita inginkan apa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita begitu kita menjawab ya baik Pak Benny terima kasih mungkin nanti saya mau minta contoh ini kalau boleh nanti jawabin saja untuk rubrik nanti kan hubungannya ke literasi terima kasih dengan tenang hati baik Ibu apakah sudah terjawab pertanyaannya ya sudah terima kasih Mbak Fitri Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya ke Pak Benny bisa di ini dulu mungkin ditampung dulu kita lanjut dulu untuk ke pematerian yang kedua dari Bapak Bima Pak Bima sudah siap sudah hadir bersama kita Pak Benny terima kasih baik mungkin saya perkenalkan dulu pematerian kedua ini adalah Pak Bima Suci Kuat Aryo Sasongko Beliau lahir di Jakarta 5 Mei 1987 kemudian beliau sekarang bekerja di SMA N8 Kambun Selatan nah beliau ini lulusan dari FMI Pak Universitas Negeri Jakarta program program studi pendidikan biologi tadi kimia sekarang biologi ini dia mungkin barangkali Bapak Ibu yang mau Jafri ke Pak Rima bisa melalui Facebook Instagram mungkin di atas juga ada tadi kontaknya kemudian ini adalah prestasi prestasi yang beliau sudah capai salah satunya itu di National Innovative Teacher Competition NITC 2021 ini organisasi yang beliau ikuti sampai dengan sekarang begitu mungkin kita langsung saja kepada Pak Bima waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih Bu Fitri Bisa di-share screen dulu mungkin Bapak sedang proses apakah sudah terlihat sudah Bapak bisa kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Yang saya hormati Nampaknya tadi saya melihat ada Profesor Cairul Yang saya hormati juga rekan-rekan dari penyelenggara dari ISS Yang saya hormati rekan saya sesama pemateri Bapak Beni yang materinya luar biasa sekali juga rekan-rekan guru yang insyaallah meskipun banyak yang berpuasa masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu perkenalkan nama saya Bima Aryo dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan Provinsi Jawa Barat Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu diberikan apresiasi dari ISS berupa juara 1 NPTC 2021 kaitannya dengan media pembelajaran ini jadi media pembelajaran yang saya buat bernama aplikasi genasik.com media pembelajaran yang mensupport untuk pembelajaran genetika dan pewarisan sifat dan pastinya dengan cara yang lebih asik karena saya moto saya belajar itu memang asik Bima B-nya belajar I-nya itu M-nya memang A-nya asik salam kenal semuanya dan selanjutnya yang melatar belakangi dibuatnya media pembelajaran ini ialah terjadinya pandemi COVID-19 yang sudah kita tahu berjalan dua tahun belakangan ini kemudian memaksa semua pembelajaran berlangsung secara online yang mana dengan adanya online ini pasti akan memucu banyak masalah yang mana masalah itu membutuhkan solusi diantaranya permasalahan pasti kalau kita cari seperti yang tadi rekan saya Pak Benny adalah mencari masalah itu banyak sekali permasalahan terkait PJJ online ini namun solusinya ini terkadang cukup kompleks dan masih bersifat abstrak oleh karena itu saya mengambil salah satu bidang media pembelajaran online sebagai solusi terhadap berbagai masalah PJJ online yang berlangsung pada mata pelajaran yang saya ampuh yaitu mata pelajaran biologi media pembelajaran online ini yang saya buat ini pertama ditujukan untuk memecahkan masalah pembelajaran pada kondisi pandemi COVID yang mana tadinya pembelajaran berlangsung tetap muka ini harus berlangsung secara daring pastinya dalam berbagai segmen pembelajaran akan muncul muncul masalah apalagi kita sebagai guru IPA yang mana tatap muka itu sangat berharga praktikum di laboratorium itu merupakan pengalaman yang luar biasa ketika semuanya berlangsung daring otomatis banyak hal yang memicu pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita bagaimana ini cara menyelesaikan solusinya kebetulan saya di tahun pembelajaran ini total mengajar kelas 12 nah ketika kompetisi NITC dibuka ini kelas 12 otomatis sudah memasuki penghujung pembelajaran yang mana di sana sedang persiapan untuk USBN persiapan untuk pendaftar PTN dan lain sebagainya saya mengambil satu topik materi di kelas 12 yaitu tentang genetika nah kemudian dari media pembelajarannya ini harus menunjang efektivitas pembelajaran daring karena memang sebagaimana kita tahu pembelajaran daring ini permasalahan utamanya adalah di segi efektivitas yang tadinya mungkin di sekolah di kelas tatap muka satu jam bisa selesai nah ketika daring tidak seperti itu berbeda untuk menunggu siswa masuk saja kadang membutuhkan waktu 5-10 menit kemudian untuk membuat media pembelajaran online ini saya tidak serta-merta berdasarkan pemikiran saya melainkan juga menghimpun harapan guru karena memang baiknya media pembelajaran online ini dibuat atas asas kolaboratif asas kebutuhan jadi guru-guru butuhnya apa kemudian kita himpun kemudian baru kita membuat media pembelajaran online kemudian juga menghimpun keinginan-keinginan siswa kita analisis kesulitan belajar siswa ada di mana kemudian kita atasi di media pembelajaran online karena tidak semua materi bisa disampaikan dengan satu media pasti ada beragam media yang spesifik untuk materi-materi tertentu sesuai dengan tutupan zaman di mana zaman ini menuntut guru kreatif menghadirkan inovasi-inovasi yang mana terbilang baru yang dapat menekan rasa bosan anak kalau misalkan ketika kita mengajar dengan PowerPoint PowerPoint itu tahun 2000 itu sebagai sebuah hal yang luar biasa sebagai sebuah media yang baru tapi di tahun 2020 bisa jadi anak-anak sudah terlalu bosan dengan PowerPoint oleh karena itu kita harus menyiasati mungkin ada dari rekan-rekan peserta juga yang PowerPointnya dibentuk bergerak ada yang PowerPointnya dikombinasikan dengan software tertentu itu adalah sebuah inovasi kemudian menyajikan materi spesifik tantangan media pembelajaran online ini sebenarnya media pembelajaran online ini banyak tersedia di internet kita sebut saja aplikasi-aplikasi yang menyajikan media pembelajaran online seperti ruang guru zenius rumah belajar nah namun mereka semua punya kelemahan yaitu materinya tidak spesifik melainkan mengampu seluruh materi ada aplikasi digital untuk pembelajaran online yang memuat semua materi dari bab A sampai bab Z tapi ternyata penyajiannya hanya kulit-kulitnya saja tidak mendetail tidak spesifik dan tidak melayani kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi siswa ujung-ujungnya hanya terbentur di literasi dan latihan soal kita lanjut penelitian kependidikan dan media pembelajaran ini menurut Prof. Dr. Ceyrul yang saya dapat ilmunya dari seminar NITC pada kesempatan lalu yaitu harus memiliki berbagai aspek yang pertama harus memiliki nilai inovasi artinya sesuatu yang baru aspek kebaruan artinya karena ada dari kita ketika kita meneliti media pembelajaran meneliti penelitian kependidikan ini hal yang sudah ada dan sudah diteliti hanya kita modifikasi saja saya ambil contoh misalkan ada penelitian tentang bagaimana efektivitas penggunaan Google Classroom yang kita tahu Google Classroom itu produksi Google dan yang saya yakin Google ketika memproduksi Google Classroom itu sudah melakukan serangkaian penelitian untuk menciptakan efektivitasnya jadi ketika itu kita teliti lagi saya rasa itu tidak memenuhi aspek kebaruan kenapa karena pasti Google Classroom itu sudah produk yang sempurna namun tinggal disempurnakan sempurnakan kemudian juga nilai inovasi yang bersifat baru disini juga ada keaslian originalitas nah umumnya kita menggunakan media pembelajaran yang tidak kita buat sendiri jadi sudah ada medianya sudah ada platform digitalnya kemudian kita menggunakan itu umumnya platform digital media pembelajaran diproduksi oleh negara luar nah ini yang jadi kelemahan kita di kita belum banyak platform media pembelajaran yang diproduksi oleh kita sendiri meskipun saya yakin sudah ada dan banyak inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong itu harapannya lebih banyak lagi kemudian kreativitas dalam mengembangkan metode kita melihat dari segi kebutuhan kita uji dalam sebuah kreativitas yang mana nanti masing-masing media memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri konsistensi dalam research problem media yang kita produksi ini juga harus konsisten dalam memecahkan masalah artinya ketika kita memproduksi media jangan hanya terbentur di literasi umumnya terbentur di literasi artinya sudah ada powerpoint sudah ada materi bagaimana menyajikan materinya ada dalam bentuk video ada dalam bentuk slide share ada dalam bentuk yang lain-lain nah apa sih kira-kira kegalauan guru apa kira-kira kesulitan guru dalam mengajar aspek kesulitannya ini kita teliti kemudian kita pecahkan dalam bentuk aplikasi pembelajaran dan yang terakhir adalah kreativitas presentasi kita presentasikan kita diseminasikan kita bagikan sehingga aplikasi media pembelajaran tersebut bisa dipergunakan oleh orang banyak jadi jangan hanya untuk kita pakai sendiri karena ketika hanya kita pakai sendiri manfaatnya stop berhenti hanya kepada murid-murid kita tapi kalau kita bisa saling berbagi nah oleh karena itu nanti yang menggunakan bisa se-Indonesia tujuan dari produksi media pembelajaran ini adalah menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan kuncinya adalah efektif kemudian menyenangkan memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran artinya media pembelajaran juga harus membuat mudah bukan jadi menambah sulit kemudian inovasi untuk mengembangkan diri secara kolaborasi dan harus membuka peluang sebesar-besarnya untuk berkolaborasi baik itu dengan lembaga lain dengan antar guru dan juga bahkan dengan antar siswa dengan adanya kolaborasi nah ini masing-masing kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari sebuah media pembelajaran yang kita buat analisis kebutuhan guru dan siswa ini kita lakukan sebelum kita memproduksi media pembelajaran yang saya buat kemudian setelah itu saya membuat produknya dan selanjutnya menguji coba mendisiminasi dan harapannya nanti media pembelajaran ini bisa dilakukan riset lanjutan jadi media pembelajaran yang saya buat ini untuk diteliti oleh guru-guru yang lain artinya guru-guru nanti akan punya banyak punya banyak problem punya banyak ruang punya banyak ikon untuk diteliti di masa mendatang makin banyak media pembelajaran yang diproduksi maka akan mendorong makin banyak penelitian ilmiah yang dilakukan bagaimana efektivitas media A, media B, media C dan juga saya membutuhkan masukan dari guru-guru yang akan meneliti untuk mengembangkan media ini menjadi lebih baik pertama kita analisis aplikasi kebutuhan nah sebelum membuat media pembelajaran ini saya menganalisis apa saja sih media yang dibutuhkan oleh guru-guru analisis saya ini dilakukan kepada guru-guru SMA karena kebetulan saya mengajar materi biologi maka saya masuk ke MGMP biologi kemudian saya minta pendapat dari segenap guru MGMP biologi di kabupaten tempat saya tinggal dari sana didapatkan materi yang paling sulit bagi guru biologi adalah materi metabolisme materi metabolisme kemudian nomor dua ditempati oleh hereditas pada manusia nomor tiga ditempati oleh substansi genetika nomor empat berikutnya adalah pola-pola hereditas disini saya mendapatkan ide kalau misalkan substansi genetika pola-pola hereditas dan hereditas pada manusia ini sebenarnya satu nomenklatur dalam pembelajaran artinya kalau kita mau belajar hereditas pada manusia maka kita harus paham pola-pola hereditas ingin belajar pola-pola hereditas harus memahami mekanisme pembelahan sel dan substansi genetika sehingga yang satu, dua, tiga, empat, lima ini saya satukan mulai dari substansi genetika sampai mutasi jadilah aplikasi yang saya buat kemudian saya melakukan survei kembali bagaimana sih kira-kira untuk mengajarkan materi genetika dan hereditas dalam pembelajaran daring hampir sebagian besar mengatakan agak kesulitan ketika diajarkan melalui proses daring nah disana saya dapat masalah berarti kesulitannya adalah mana kala dari tatap muka berubah menjadi daring kemudian saya lakukan wawancara ini hasilnya beberapa ya beberapa hasilnya dari rekan-rekan guru yang ada di Kabupaten Bekasi yang pertama adalah rekan-rekan guru ada yang membutuhkan aplikasi yang bisa mengakses materi sekaligus berdiskusi memberikan contoh kasus dan pembahasan kemudian ada dari Ibu Sinta ini membutuhkan simulasi digital untuk menjelaskan hereditas pada siswa sehingga secara langsung proses persilangan dan juga bagian perhitungan kewarisan sifatnya bisa dilakukan secara daringnya kemudian juga ada dari Ibu Retno harapannya bisa ada media interaktif untuk mengerjakan soal-soal persilangan di aplikasi tersebut siswa dapat menjawab hasil persilangan menentukan jawaban kemudian juga ada Pak Riko harapannya mungkin ada aplikasi yang bisa menampilkan bagan papan catur serta rasio keturunan cukup dengan memasukkan genotip parentalnya nah dari sini dipersempit lagi skupnya berarti yang paling banyak ini saya sebutkan yang empat ini karena yang paling dominan artinya ketika dalam pembelajaran biologi itu ada namanya tabel heredit persilangan misalkan golongan darah A disilangkan dengan golongan darah B hasilnya seperti apa anaknya nah disana guru biasa mengajarkan dengan mekanisme tabel persilangan beragam aneka ragam rupa guru cara mengajarkan nah setelah saya survei lagi 43,3% adalah membagikan sumber literasi ada juga yang mendemonstrasikan melalui aplikasi Zoom Meeting secara live kepada siswa ini yang paling banyak berarti guru-guru ini banyak menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Game Meet untuk mengajarkan pembelajaran yang tingkat kesulitannya hampir tadi kurang lebih 60% ini ya kemudian guru-guru juga ada yang mendemonstrasikan dengan video gambar bergerak dan animasi yang diambil dari Youtube dan lain sebagainya ada yang dibuat sendiri namun untuk membuatnya pasti membutuhkan kerja yang sangat keras kemudian bahkan ada yang saking bingungnya mengajarkan ya sudah anaknya saja suruh ke sekolah konsep blended learning anak suruh datang pembelajaran meluring terbatas karena memang mengajarkan tabel persilangan ini tidak mudah beberapa siswa amat kesulitan apalagi umumnya guru hanya menggunakan satu gambar saja ini ada gambar maka ini silang ini silang ini silang ini bagaimana seperti ini hasilnya nah bagaimana jika nanti persilangannya diubah parentalnya diubah genotipnya diubah guru akan membutuhkan lebih banyak gambar gambar yang terlalu banyak ini juga sangat menyulitkan guru untuk membuat setiap gambar dari tabel persilangan apalagi persilangan yang dibahas pada kelas 12 SMA itu sangat banyak sekali mulai dari hereditas secara umum kemudian penyikpangan semua hukum mendel hingga hereditas pada manusia yang memuat beragam penyakit-penyakit yang diwariskan secara genetik dan itu harus diajarkan karena itu yang paling aplikatif dalam mata pelajaran biologi kalau anak belajar hereditas tidak tahu itu maka akan sangat kurang kemampuan dari segi kompetensinya dan soal-soal tersebut juga dimunculkan senantiasa hingga level tes di SBMPTN dan juga ujian mandiri perguruan tinggi oleh karena itu saya membuat berikut adalah aplikasi gen asik disini memuat beragam aplikasi lainnya diantaranya adalah kalkulator hereditas tebak persilangan materi genetika soal latihan video edukasi dan games genetik untuk kalkulator hereditas ini saya membuat kalkulator untuk menyilangkan jadi dalam kalkulator hereditas ini dapat membuat tabel persilangan tabel persilangan kita cukup memasukkan parentalnya nanti akan muncul secara otomatis hasilnya contoh disini mungkin kalau terlalu kecil nanti akan kita peragamkan misalkan parentalnya golongan darah O di orang tuanya ada yang golongan darah O dan golongan darah AB nanti ketahuan anaknya peluangnya golongan darahnya seperti apa dan ini sebenarnya pelanggulajaran yang menarik untuk siswa-siswi nah ini juga ada aplikasi tebak persilangan yang mana ada persilangan kemudian tabel persilangannya kita tutup untuk siswa-siswi menebak dan bisa memprediksikan kira-kira hasil apakah yang akan muncul pada bagian yang kita tutup kemudian juga ada materinya dilengkapi dengan materi mulai dari substansi genetika hingga mutasi terdapat fitur bisa di zoom bisa di share dan juga bisa di download ada juga flashcards tadi yang digunakan untuk mencari informasi yang paling sering dicari oleh siswa jadi kalau ada informasi yang sering dicari seperti bagaimana menyelangkan golongan darah itu pasti banyak sering dicari ini akan muncul dalam flashcards tadi jadi siswa langsung klik dan langsung mendapatkan informasi yang spesifik kemudian ini juga terus dikembangkan secara kolaboratif untuk nantinya bisa digunakan untuk berbagi video pembelajaran guru-guru jadi guru-guru ini sebenarnya banyak yang menggunakan video pembelajaran membuat video pembelajaran dan sangat interaktif ditaruh di youtube tapi kadang kita tidak tahu ini apalagi yang berkaitan dengan genetika nanti akan coba saya himpun kemudian saya akan masukkan ke dalam aplikasi ini linknya sehingga guru-guru juga bisa berbagi dengan murid-murid yang lain meskipun itu bukan muridnya dan juga bisa digunakan oleh guru-guru lain untuk membantu dalam proses pembelajaran juga nanti dalam soal latihan bisa berbagi bank soal dan juga sedang dikembangkan tentang games genetika intinya pada aplikasi genasik.com ini adalah aplikasi pendukung pembelajaran yang fokus terhadap materi tertentu khususnya dalam materi genetika dan hereditas untuk meningkatkan efektivitas belajar aplikasi genasik ini mendukung pembelajaran biologi pada materi genetika dan hereditas dengan berbagai fitur yang menarik berbasis website sehingga dapat diakses dan dipergunakan dengan mudah oleh siapapun kemudian bersifat gratis juga pembuatan aplikasi ini melibatkan kolaborasi antara guru pembuat dan organisasi pendidikan seperti MGMP yang diharapkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bersama kesimpulannya aplikasi genasik diciptakan untuk memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran pentingnya kita mengembangkan berbagai aplikasi pembelajaran pada materi yang spesifik mendorong perkembangan ilmu pengetahuan meningkatkan efektivitas belajar dan membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam menyempurnakan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan mungkin kalau masih ada waktu kita bisa masuk ke aplikasinya mungkin Bu Fitri iya Bapak baik terima kasih sangat menarik sekali pemaparannya mangga Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk Pak Bima dipersilahkan oke sambil menunggu oh iya silahkan siapa Assalamualaikum saya Indah saya dari SMA Infansi Dikia Madani Serpong ingin menanyakan terkait ini Pak Bima waktu pembuatan media ini Bapak membutuhkan waktu berapa lama Pak lalu setelah itu apakah Bapak memberikan lagi kepada maksudnya meminta feedback pada guru-guru karena ini berarti PTK kan ya Pak iya Bu iya mohon infonya Pak saya sangat tertarik ini gimana cara buat PTK terima kasih iya terima kasih Bu saya mungkin izin share screen lagi ini langsung share screen ke website-nya ya Bu jadi website-nya kalau Ibu ingin mencari di Google tinggal ketik saja genasik.com akan muncul aplikasi ini aplikasi ini saya buat ketika awal NETC mengadakan kompetisi jadi sebenarnya permasalahan-permasalahannya sudah saya dapatkan ketika siklus pembelajaran pertama yaitu saya menghadapi murid pada pembelajaran daring nah ketika itu saya juga memikirkan bagaimana solusinya karena kalau tahun depan pembelajarannya tetap seperti ini maka saya akan sangat butuh solusi teman-teman juga banyak yang mengeluh oleh karena itu saya buat proses pembuatannya kurang lebih dua bulan dua bulan dan ini bisa kita gunakan dengan cara mendaftar terlebih dahulu daftarnya cukup mudah ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan Google ya akun Google masing-masing kemudian kemudian sesudah daftar ini Bapak Ibu akan masuk ke dalam dashboard ya nah kemudian ini harus diuji ya Bu ya harus diuji karena kebetulan kelas 12 sampai ketika perlombaan NITC berlangsung itu adalah sudah selesai pembelajarannya nah kalau guru-guru hasil feedbacknya sangat baik dari guru-guru MGMP bahwa ini bisa untuk modal tahun depan kita bisa mengajarkan kepada siswa-siswi menggunakan aplikasi tersebut karena aplikasi ini tidak hanya dilakukan secara online saja tapi secara offline juga bisa kita peragakan di depan kelas bisa kita peragakan di depan kelas dan insya Allah nanti akan saya uji di siklus yang berikutnya yaitu ketika pembelajaran bertemakan genetika dengan standar kompetensi genetika dan lain sebagainya ini ini ada pada semester 1 kelas 12 jadi baru kita ujikan yaitu nanti di semester 1 dan kita terapkan serentak nanti di MGMP dengan rekan-rekan saya coba kita sama-sama mengambil data dan menggunakannya untuk riset kalau misalkan ada guru-guru yang juga mengajar biologi dan ingin menerapkannya di sekolah silahkan ingin meneliti mangga silahkan boleh saya sangat membuka kesempatan untuk semua orang untuk meneliti dan hasil penelitiannya nanti akan kita gunakan untuk menyempurnakannya supaya lebih baik dikarenakan fiturnya juga gratis bisa diakses oleh semua orang ini salah satu contoh kalkulator genetika yang tadi saya jelaskan misal ini ada berbagai macam ada yang bersifat dasar ada penyimpangan hukum mendel kemudian ada hereditas pada manusia ini segala macam penyakit yang terhimpun ada di sini kita ambil contoh misalkan untuk golongan darah itu ada di alel ganda misalkan ada seorang ayah bergolongan darah O menikah dengan seorang ibu bergolongan darah AB bagaimana hasil anak-anaknya kita lihat di sini kemungkinan anak-anaknya justru hanya ada dua yaitu golongan darah A dan golongan darah B tidak mungkin anak-anaknya bergolongan darah sama dengan orang tuanya dan ini pembelajaran yang seru sekali di ruang kelas karena mereka akan berusaha untuk mengecek golongan darah masing-masing dengan ini anak-anak akan saling belajar apakah saya termasuk anak dari orang tua saya seperti itu begitu juga dengan yang lain yaitu contohnya di sini ada kebotakan bagaimana kalau bapaknya botak kemudian ibunya tidak botak nanti anaknya peluangnya seperti apa bisa kita analisis masing-masing juga terdapat berbagai fitur video edukasi salah satu contohnya kalau fitur video edukasi ini sedang dikembangkan di sini ada berbagai macam video pembelajaran juga bedah soal UTBK dan juga saya masukkan informasi seputar COVID-19 di sini semoga harapannya bisa bermanfaat dan juga kalau memang ada guru yang ingin berkolaborasi Pak saya punya aplikasi A saya ingin menggabungkan supaya aplikasi ini lebih lengkap silahkan nanti kita akan berbicara terkait codingannya dan lain sebagainya nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut ada guru yang memiliki saya punya kumpulan koleksi media animasi untuk pembelajaran genetika silahkan kita bergabung kita sama-sama menciptakan aplikasi yang lebih baik bisa dipergunakan tingkat nasional oleh seluruh guru biologi dan harapannya kalau sudah aplikasi ini sempurna nanti kita juga membuat aplikasi untuk standar kompetensi standar kompetensi yang lain dan bahkan juga bisa mungkin aplikasi untuk mata pelajaran yang lain seperti itu mungkin ya Bu terima kasih Pak ya sama-sama ya baik Ibu sudah terjawab pertanyaannya ya ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu boleh saya bertanya ya silahkan Bapak Arie betul ya saya sudah menyimak dari tadi pembelajaran Pak Bima saya ucapkan selamat yang pertanyaan saya selain kelebihan-kelebihan tadi kira-kira adakah kelemahan-kelemahan yang dirasakan dari sisi pengguna untuk aplikasi ini itu saja mungkin terima kasih ya terima kasih Bapak nah untuk aplikasi terkait dengan kelemahannya karena ini kan aplikasi berbasis website ya oleh karena itu pertama untuk mengaksesnya harus menggunakan internet jadi kalau tidak pakai internet tidak bisa karena terhubung dengan internet dan menggunakan paket data namun saya juga sedang mencoba mengembangkan bagaimana caranya supaya aplikasi ini bisa dibuat dalam bentuk aplikasi Android ya berbasis Android ini sedang saya kembangkan kalau misalkan nanti bisa nanti jadi bisa didownload oleh siswa-siswi jadi tidak perlu terkoneksi ke internet yang penting sudah didownload install di handphone masing-masing untuk yang daerah yang sulit terjangkau sinyal internet itu nanti bisa menownload ketika ada internet kemudian mempergunakan dengan sesuka hati ketika istilahnya internetnya tidak terhubung bisa dipergunakan seperti itu kemudian juga kekurangannya lagi ya terkait dengan akses nah akses untuk saat ini saya baru tempatkan di hosting yang bisa diakses oleh 600 ribu sekitar 600 ribu request per hari jadi istilahnya ketika ada 600 ribu guru yang login siswa yang login insya Allah masih tercover tapi masalahnya kan kalau misalkan sebuah website ini dipergunakan skala nasional internasional bisa jadi yang mengakses lebih dari 600 ribu nah kalau yang mengakses lebih dari 600 ribu otomatis harus saya tambahkan kapasitas hostingnya dan mungkin yang pastinya itu membutuhkan biaya gitu ya dan membutuhkan sponsor lagi gitu nah namun saya tetap mengupayakan bahwa aplikasi yang dibuat semuanya harus senantiasa bersifat gratis dan bisa diakses oleh semua orang se-Indonesia karena kita kan slogannya serentak bergerak wujudkan merdeka belajar ya kalau aplikasinya bayar itu berarti belum merdeka ya mungkin seperti itu ya Bapak Wahyu apakah Bapak Ari Wahyu jawab terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan kepada kedua pemateri kita hari ini silakan mungkin bisa di grup atau mungkin di japri ke saya atau japri ke Bapaknya langsung Bapak Bapaknya langsung Mangga mungkin ya boleh ya Pak ya oh ini ada pertanyaan lagi nih Bu nampaknya Bu oh ada katanya iya satu lagi Pak boleh iya Mangga silakan katanya pertanyaannya selama Bapak membuat aplikasi ini siapa yang membiayai Bapak katanya masih ada dua menit lagi Bapak iya nah terkait dengan proses pembiayaan aplikasi ini ya saya lakukan dengan pembiayaan mandiri Bu ya Alhamdulillah sebenarnya COVID ini ya ada berkah tersendiri juga karena COVID jadi kan THR utuh Bu tidak dipakai buat mudik ya kan kita tidak bisa kemana-mana tidak bisa jalan-jalan jadi Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa nabung oh ya perkenalkan juga saya sebenarnya ini di sekolah juga statusnya masih guru honorer Bapak Ibu ya guru honorer di sekolah negeri ya Bapak Ibu sekalian mungkin tahu ya berapa sih gajinya guru honorer gitu kan namun ya kita tetap semangat Ibu istilahnya dari sedikit-sedikit yang saya tabung ketika semenjak awal COVID Alhamdulillah ya bisa digunakan untuk membuat aplikasi saya pikir kalau misalkan tabungan hanya dipergunakan untuk istilahnya karena kan ini kan amanah pendidikan gitu kalau misalnya kita bisa mengajar lebih hemat gitu ya kemudian juga dengan cara daring saya rasa daring kalau menurut saya lebih hemat namun memang melalahkan gitu karena saya tidak perlu banyak mobilisasi ke sekolah dan lain sebagainya sehingga di sana saya bisa lebih efektif dari segi waktu dan anggaran nah disini dengan dana yang cukup simple gitu ya cukup simple kalau untuk membangun seperti itu kita dananya kurang lebih tidak kurang dari 5 juta ya tidak lebih dari 5 juta sih gitu ya tidak lebih dari 5 juta bahkan dulu ketika saya ikut lomba NITC ini saya baru keluar dana sekitar 2 jutaan saja untuk untuk istilahnya membangun aplikasi tersebut gitu baru setelah kelar NITC Alhamdulillah ternyata juara 1 saya jadi lebih semangat ini menabungnya kemudian disempurnakan disempurnakan lagi dan harapannya ya semua yang kita keluarkan semoga menjadi berkah untuk kita semua karena namanya keberkahan itu kan pasti juga akan mendatangkan resepi tersendiri Bapak Ibu seperti itu mungkin iya Bapak terima kasih Ibu Rita sudah terjawab Ibu Rini sudah terjawab mungkin pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini silakan untuk mengisi presensi linknya sudah saya kirim pada room chat begitu untuk disini juga hadir Prop Hyrule betul Prop Hyrule apakah suara saya terdengar jelas terima kasih terima kasih Assalamualaikum Bu Fitri terima kasih saya menyimak iya Bapak mungkin ada sepatah dua patah kata Bapak kepada Bapak Ibu yang sangat semangat pada sore hari ini ya pertama saya ucapkan kebanggaan yang luar biasa ya kepada dua persenter ya baik Pak Bima maupun juga Pak Pak Beni Pak Beni ini luar biasa ya Pak Bima ini nampaknya memang apa yang disampaikan itu merupakan satu apa ya satu nilai yang sangat luar biasa ya bagi teman-teman yang lain menurut saya apalagi ini muncul dari kesukarelawanan bukan dibiayai dulu dengan dana yang besar tapi karena kekuatan internal ya kekuatan dari diri Pak Bima ada juga Pak Beni itu luar biasa nah yang kedua tentu saja apa yang ditemukan yang dirintis yang dikembangkan oleh kedua presenter ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang sangat luar biasa yang sangat meaningful ya bagi teman-teman yang lain tentu saja diharapkan teman-teman yang lain juga bisa lebih berkualitas lagi ya dan saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Bima barusan mari kita berkolaborasi ya berkolaborasi jadi kita berkompetensi dalam kolaborasi dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya mari kita bergotong-rojong di dalam proses dan produk sehingga hasilnya akan bisa memerdekakan banyak pihak ya anak-anak bisa lebih leluasa belajar kemudian guru-guru juga merasa ada kawan ya terutama guru guru biologi ya khususnya dan kimia bahwa untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu memang salah satunya adalah kita berkolaborasi ya bergotong-royong di dalam menghasilkan sesuatu yang inovatif kreatif ya yang kebaruannya sangat tinggi untuk bisa memberikan percepatan pemerolehan keterampilan kepada peserta diri kita saya kira itu ya jadi selamat sekali lagi kepada teman-teman juga yang hadir di sini saya kira teman-teman yang hadir di sini itu sudah mengenyampingkan seluruh kegiatan pentingnya untuk hadir di dalam pertemuan ini oleh sebab itu saya sangat hargai dan sangat berbahagia mungkin dari saya itu Bu Fitri dan kawan-kawan semua selamat sekali lagi dan mudah-mudahan kita pertemuan ini bermanfaat sekian ya makasih selamat sore iya Pak Hayro terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kami pada sore hari ini Bapak Ibu ada sedikit informasi besok akan ada webinar dengan tema yang sama untuk hari kedua khusus bagian siswa yang berprestasi itu itu pematerinya salah satu apa namanya pemenang dari Ice Tech 2021 barangkali Bapak Ibu ingin bergabung silahkan mungkin nanti link jumnya akan saya kirimkan atau mungkin mengundang anak-anaknya untuk bergabung pada esok hari masih sama pukul 15.30 waktu Indonesia Barat begitu Bapak Ibu mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bersama dulu Pak Doni bisa Bapak Ibu mohon untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya Pak Doni sebentar siap 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 Pak Doni untuk difoto siap baik Bapak Ibu semuanya yang bisa mengaktifkan kameranya silahkan untuk diaktifkan komando dari Pak Doni saja siap 1 2 1 2 3 oke terima kasih terima Pak Doni sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini bagi yang Bapak Ibu ingin hadir di esok hari sangat kami tunggu kehadirannya pada webinar di hari kedua begitu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya kita tutup saja pertemuan pada sore hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Selamat Terima kasih Pak Beny Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu semuanya Pak Bimba Terima kasih Pak Beny Terima kasih Sama-sama Pak Dan dekan-dekan ISS Di share untuk besok Pak ini linknya mungkin boleh siap di share ke teman-teman SMA boleh siap nanti kami share terima kasih nanti ada di Youtube tayangan ulangan Bapak Ibu silakan untuk meninggalkan room meetingnya bagi yang belum mengisi presensi silakan sehat Pak Doni Halo Pak Ari Lamang Alhamdulillah di belakang layar sehat bos sehat sehat terima kasih materinya wah masuk sehat keluarga yuk siap yuk moon 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 Terima kasih.